Ada pun empat perkara yang harus dilaksanakan yang akan dapat menerangi kubur dan meluaskan kubur yaitu Yang pertama, menjaga salatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seorang ahli pikih berkata, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka wajib baginya menjalankan empat perkara dan menjauhi empat perkara Ada pun empat perkara yang harus dilaksanakan yang akan dapat menerangi kubur dan meluaskan kubur yaitu Yang pertama, menjaga salatnya Yang kedua, rajin bersodaqah Yang ketiga, rajin membaca Al-Quran Yang keempat, memperbanyak membaca tasbih Ada pun empat perkara yang harus dijauhi yaitu Yang pertama, khianat atau berdusta Yang kedua, namimah atau mengadu domba Yang ketiga, kadjib atau bohong Yang keempat, buang air kecil sembarangan atau jarok Rasulullah SAW bersabda Bersihkanlah diri dari kencing Karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing tersebut Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!